Mengrebu-rebu aparatur sipil negara atau apagawai negeri sipil di lingkungan Pemarentah Kota Cimahi diperdi sangkan netral di naprak-prakan Pilkada Kaluan Latra serta hentekabau dikana kampanye calon Kepala Daerah Jawa Barat. Upama katohian aub di nakampanye turtah hentek netral, pihaknya bakal dibanan sanksi anu tandes. Tim Monitoring OG Gesti Adegen, Piken Nalingaken, SISN anu aub di naprak-prakan Pilkada. Dina Biantarana Mangsa Apel Pagi, Wali Kota Cimahi Ajai M. Priyatna merdih sangkan sakum na jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Cimahi netral di naprak-prakan Pilkada Kaluan Walatera 2018. Samalah ajai ngintruksikan kelawan tandes, sangkan jajarana teka bautkan na kampanye cagub gitu di cawagub jabar anugus di mimitian. Wali Kota nandesken pihak na bakal nindak oknum ASN anu te netral tur aub dina kampanye. Sikip tandes teh ngajar ditepikin diharapun mangrebu-rebu PNS anu aub dina eta apel. Wali Kota ngarasa luang bahwa hanana aub dina kegiatan kampanye anu reren cepan. Komode yupama ayah indikasi pengajak tisa jumlahin tim sukses, ka para pejabat ka asu para lurah ka atut camat bakal gampang tisan karanda panana. Kota cimahi sudah menegaskan berkali-kali bahwa ASN harus menjaga semua netralitas. Pilihan adalah pilihan, tapi netralitas tetap kita jaga. Supaya kondisi-kondisi betas di khususnya di cimahi bisa kita jaga terus. Setelah lagi bahwa insya Allah kami yakin ASN khususnya ASN ada di lingkungan berada kota cimahi akan netral dan berbuat sebagaimana mesinnya ASN. Diken nga minimalisasi oknem ASN anu kabaud karena kampanye Cagup gitu di Cawagup Jabar, wali kota ges ngadegen tim khusus ke asuk monitoring desu pilkada. Fungsinan nalingaken sakum na kegiatan kampanye anu dilakonan ku tim sukses saban Cagup Tur Cawagum. Saban desu pilkada diwagang ku dokumen video atau foto, hukituna bisa ngenyawankan rongan augna para ASN. Di kota cimahi kacatat ayak tekurang etis 1.500 ASN kasup di lingkuan rumah sakit umum daerah Turta Sakola. Hagi Muhammad Gifari, Bandung TV Kami Muhammad Gifari, Bandung TV